Pada tahun ini, pemerintah kota Bungkulu akan memperlakukan tarif baru retribusi persampahan. Hal ini menyusul telah disahkannya Revisi Perda Persampahan No. 5 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan. Dikatakan Kepala Dinas Selingkungan Hidup Kota Ridwan, saat ini Pemkot tinggal menunggu proses verifikasi perda dari provinsi dan pemerintah pusat. Ditargetkan revisi akan selesai pada April tahun ini, sehingga penerapan retribusi baru persampahan akan diberlakukan Pemkot. Kenaikan retribusi sampah ini berkisar 68% dari saat ini. Seperti sampah di kawasan mall yang selama ini hanya Rp600.000 per bulan akan menjadi Rp3.000.000 hingga Rp6.000.000 per bulan. Begitupun sampah di kawasan pasar yang selama ini sebesar Rp500.000 per hari akan menjadi Rp1.000.000 hingga Rp2.000.000 per hari. Dengan kenaikan retribusi sampah, Dinas Selingkungan Hidup Kota optimis PAD dari sektor persampahan akan tercapai. Tahun ini Pemkot menargetkan PAD retribusi sampah sebesar Rp3,5 miliar, namun realisasinya tahun lalu hanya mencapai target Rp1 miliar lebih. Berarti tahun ini mulai berlaku? Insya Allah ketika selesai perifikasi insya Allah. Di prediksi bulan apa itu Pak? Kita tidak tahu ya, tetapi insya Allah bulan April bisa tuntas lah semuanya. Jadi ketika perda itu sudah disesakan, kita optimis. PAD kita di angka Rp3,5 miliar itu untuk persampahan bisa karena retribusi itu akan mengalami kenaikan.